Assalamualaikum semuanya di video kali ini singkat aja aku mau nge-review set panci granit yang aku beli di Tokopedia nanti linknya akan aku sertakan di description box harganya sekitar 412 ribu dan menurut aku ini worth it banget ya, aku beli ini untuk keperluan MPAC bayi aku jadi satu set itu ini ada tutupnya tutupnya tuh kuat banget aku punya panci okson dan kalau dibandingin sama okson dia tutupnya lebih kokoh ya dibandingin dengan okson dan ini pegangannya tuh gede banget ya, jadi kokoh gitu jadi lebih tebal juga si kacanya terus ini tuh ada kukusannya nah kukusannya satu set gitu, jadi kalau mau kukus tinggal taruh di atasnya, terus ditutup aja kayak gini, jadi kalau misalnya aku mau bikin MPAC, gak ribet, ini panci nya juga anti lengket, jadi gak usah khawatir kalau misalnya mau nungis atau mau masak disini, nah ini panci nya itu diameternya 18 cm kayak gini bener-bener kokoh banget dan yang aku suka disini gak ada sambungan besi nya jadi sambungannya itu langsung dari granitnya juga langsung ke kayunya ini detailnya tuh, bahannya kokoh banget, tebal banget dan ini berat ya nah disini tuh ada sistem yang bisa buat untuk kompor injeksi juga dan dia itu bisa bikin panasnya merata jadi matangnya juga merata nah ini lapisannya granit ya ini bahannya granit, jadi gak lengket juga, dan bagus banget untuk harga segitu worth it sih modelnya juga gak pasaran ya tuh bagus banget terus ini juga ada teflon nya nah teflon nya juga sama diameternya kurang lebih sama dan ini gak terlalu dalam banget tapi juga gak terlalu caper banget nih kayak gini modelnya Masya Allah ini cocok banget sih buat bikin MPAC jadi sebenernya si Wellcook ini itu punya set untuk bikin MPAC sendiri tapi kalau yang MPAC sendiri itu dia panci nya itu diameternya 16 cm kalau yang ini 18 cm dia lebih besar tapi aku sih lebih worth it tanya ini ya dengan harga yang sama karena ini lebih kokoh dan nanti kalau misalnya aku udah gak MPAC dia bisa untuk yang lainnya untuk kusumai atau dimsan atau gitu Alhamdulillah nah saran aku kalau misalnya kalian mau beli aku sih lebih menyarankan di Tokopedia ya aku udah udah bandingin beli di Shopee sama beli di Tokopedia aku check out gitu coba check out dan ternyata kalau untuk ongkirnya kalau di Tokopedia kan bisa disubsidi ya walaupun gak pakai pembayaran khusus gitu pembayarannya kita bisa pilih tapi ongkirnya bisa disubsidi karena dia berat oke sekian review singkat dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye